Ya, jadi lagi-lagi ini benar-benar luar biasa ya. Dan kita bahkan berani mengklaim eToro ini adalah broker pertama yang memberikan fasilitas 0% commission tanpa komisi secara global. Sekitar hampir Rp800.000 saja kita sudah bisa beli atau invest di saham perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat tanpa komisi. Kepada teman-teman yang membuka akaun lewat link yang ada di deskripsi YouTube channel Pak Johan dengan minimum deposit 500 USD dan lakukan pembelian saham US satu transaksi aja minimum, beli saham Apple, saham Google, Amazon, perserah. Minimum hanya 50 USD pembeliannya. Maka nanti teman-teman akan berhak mendapatkan bonus 50 USD. Wah ini good news sekali ya Pak ya. Berarti seperti dikasih stok gratis Pak? Ya, sudah beli stoknya nggak kena komisi. Dikasih lagi 50 USD untuk beli stok gratis, beli saham gratis. Atau kalau investment sudah untung 10% hitungannya? Nah, betul sekali ya Pak. Jadi cukup deposit 500 USD, beli saham apapun satu saja minimum, dapat bonus 50 USD lebih kurang 10%. Sebagai informasi saja, satu saham Facebook market capnya itu hampir lebih kurang setara dengan seluruh bursa saham Indonesia. Hai semua, kembali lagi dengan saya Jonas Leong. Kita kembali lagi dengan Pak Ridwan. Kembali lagi. Terima kasih banyak yang sudah di invite ke channel Youtube yang kembali. Iya, gimana kabarnya Pak? Kabar sehat-sehat baik-baik saja semua. Kita ada kabar bahagia ya Pak ya? Ada kabar baik, kabar baik sekali. So, seperti yang sudah mungkin di video sebelumnya, saya juga sudah sempat sounding-sounding ya mengenai saham real stock tanpa komisi. Jadi, semalam tepatnya hari Senin ya, Senin malam saat US Market Open, kita sudah soft launching untuk 100% stock dan zero commission. Oke, so mungkin pertanyaannya apa bedanya sih dengan yang sebelumnya, ya kan? Nah, bedanya adalah kan di e-Toro sebelumnya CFD ya. Kita trade saham walaupun tanpa leverage masih statusnya CFD. CFD itu artinya kita hanya beli kontraknya tanpa benar-benar memiliki asetnya. Nah, kali ini dengan 100% stock di sini artinya adalah saham real, artinya bukan lagi CFD, tapi kita benar-benar memiliki underlying asetnya. Kita benar-benar memiliki saham dari perusahaan yang kita beli. Baik. Oke, nah lalu 0% commission maksudnya bagaimana? Ya, tentu saja tidak ada komisi ya. Kalau sebelumnya kan ada spread ya. Spread itu kan ada markupnya dari e-Toro ya. Kalau kita baca di halaman mengenai fee dari website e-Toro, di situ kan dijelaskan bahwa untuk spreadnya ada markup sebesar 0,09% buy dan 0,09% sell. Jadi totalnya sekitar 0,18%. Nah, dengan 0% commission ini artinya markup tersebut kita hapus. Kita tidak tambah markup apapun. Jadi harga bid dan harga as, harga jual dan harga beli yang kita terima dari exchange, dari stock exchange, langsung kita push, kita berikan ke investor. Di Indonesia ataupun di negara Asia lainnya. Baik. Jadi spread marginnya itu jadi tipis ya Pak? Ya, jadi tipis sekali karena langsung dari stock exchange ya Pak ya, dari perusahaan saham yang bersangkutan. Ini good news sekali nih buat penonton sekalian. Betul sekali. Jadi benar-benar e-Toro nggak ambil markup apapun ya. Mungkin sebagai informasi tambahan juga buat teman-teman yang sudah berinvestasi di perusahaan lokal, bahwa kalau kita invest di perusahaan saham luar, di broker luar, itu selain markup, ada juga yang namanya ticket fee. Ticket fee ini setiap kali kita open transaksi, kita perlu wire biaya per ticket, biaya per transaksi. Nggak peduli berapa lot yang kita beli. Lalu juga ada management fee dan juga ada biaya-biaya lainnya. Nah, di e-Toro ini kita nggak kenakan semua tetek bengek biaya-biaya tersebut ya. Jadi semua tanpa komisi sama sekali. Dan di sini kita bisa lihat ya, bahwa di broker lain itu ada dikenakan juga stamp duty. Stamp duty. Ya, stamp duty, ada financial transaction tax, ataupun ya biaya-biaya lainnya ya. Seperti di sini kalau di UK itu ada tambahan additional savings, setengah persen, di Irlandia 1 persen, di Perancis 0,3 persen, di Alindo 0,1 persen. Nah, semua biaya-biaya ini sudah kita hapuskan. Jadi benar-benar 0. Dan kabar gembira ini, kabar baik ini tentu, tadinya kan memang hanya berlaku untuk customer e-Toro di kawasan Eropa ya, di Asia Pasifik, sebelumnya masih CFD modelnya. Nah, sekarang sudah kita buka juga ke investor dari Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Caranya bagaimana? Gampang sekali tinggal buka account. Tentunya bisa langsung lihat link pendaftaran account-nya di deskripsi channelnya Pak Yohanes ya. Satu username sekali daftar, kita bisa langsung dapat account demo. Kita belajar dulu. Kalau nanti sudah cocok, mau masuk ke account real-re, tinggal di switch saja. Nggak perlu daftar lagi. Nanti sudah di switch ke account real. Seperti itu. Makin gampang ya Pak ya? Ya, makin gampang. Dan ya, seperti biasa, minimum depositnya juga hanya 200 dolar. Dan kita bebas pilih stok apa saja. Oh ya, by the way, ini hanya berlaku untuk saham US Pak ya. Saham US, sementara ini, saham Eropa seperti BMW, itu masih belum 0% komisinya. Masih CFD modelnya. Jadi, ini sementara hanya berlaku untuk saham invest. Di Facebook, Amazon, Tesla, dan lain-lain. Baik. Jadi, kalau misalnya investor masih bisa beli dengan minimal 50 dolar ya Pak? Minimum pembeliannya masih 50 dolar. Dan ya, seperti kita lihat di sini ya, tidak ada limit sama sekali untuk volume tradingnya. Tidak ada, maksudnya biasa di broker lain harus di minimum pembelian kan 1 lembar. Kalau di Indonesia, 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Tapi kalau di perusahaan Amerika atau US, minimum pembeliannya 1 lembar. Nah, di sini tidak ada pembatasan. Bahkan bisa beli correctional shares atau unit pecahan. Jadi, lebih kecil dari 1 lembar. Atau mungkin 0,05 unit. 0,01 unit tergantung dari harga saham dan jumlah dana yang kita alokasikan untuk membeli saham. Tambahan lainnya adalah kita ada gratis akses ke tip ranks. Tip ranks ini satu website yang memberikan informasi tambahan mengenai saham yang bersahabatan. Mengenai apakah ada insider trading. Mungkin kan biasanya satu perusahaan yang punya CEO mungkin akan buyback sahamnya. Nah, ini akan diinfokan di tip ranks. Jadi, kalau ya contohnya misalkan Bapak memiliki satu perusahaan. Kalau Bapak buyback sahamnya, berarti kan ada dalam tanda putih Bapak sudah tahu ya bahwa perusahaan ini mungkin ada project yang baik ke depannya. Sehingga Bapak mau beli saham tersebut kembali. Nah, di sini nanti bisa di dalam platform eToro ada satu kolom research kita bisa link di sana untuk dapatkan info-info tambahan dari tip ranks untuk saham-saham tersebut. Oke, interesting sekali ya Pak ya. Ya, jadi lagi-lagi ini benar-benar luar biasa ya. Dan kita bahkan berani mengklaim eToro ini adalah broker pertama yang memberikan fasilitas 0% commission tanpa komisi secara global. Memang broker-broker sudah banyak yang memberikan fasilitas tanpa komisi atau 0% commission. Cuma umumnya hanya untuk warga negara Amerika Serikat. Tidak secara global. Nah, kita berani mengklaim bahwa eToro adalah broker pertama yang memberikan 0% commission untuk real stock trading tanpa leverage secara global. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Pertama, kita benar-benar memiliki saham ya. Bukan lagi CFD ya. Ini khusus untuk posisi beli saham US tanpa menggunakan leverage, Pak ya. Atau karisan kalau di platformnya. Kalau pakai leverage otomatis akan kembali menjadi CFD. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, dan juga mendapatkan dividend pastinya. Lagi-lagi tadi saya bisa jelaskan juga minimum transaksinya hanya 50 dolar artinya dengan sekarang 15.000 mungkin ya kisarannya. Sekitar hampir 800.000 rupiah saja kita sudah bisa beli atau invest di saham perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat tanpa komisi. Tanpa komisi ya Pak ya? Tanpa komisi, betul sekali. Ya, dan sudah 2000 plus saham-saham dari 17 bursa dunia tersedia di platform Itoro. Ya, ini contoh-contohnya ya. Sektor teknologi, sektor service, healthcare ya. Lalu ini di bursa London juga ada. Oke. Seperti ini ya. Apakah kita akan memiliki saham tersebut di Itoro? Jawabannya iya, tadi sudah saya jelaskan ya. Hanya berlaku untuk non-leverage by position. Artinya untuk posisi beli tanpa menggunakan leverage. Sama sekali. Kalau misalnya kita beli CFD ya, kita masih mendapat dividend nggak Pak? Iya, untuk pembelian saham dengan status CFD juga tetap mendapatkan dividend. Jadi sebenarnya yang sama aja sih Pak sebenarnya ya. Untuk statusnya CFD atau real stock sama-sama dapat dividend ya. Yang membedakan hanya dari sisi kepemilikannya aja. Kalau CFD kita hanya beli kontraknya. Kalau real stock kita benar-benar memiliki saham. Nah, buat penonton kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Ya, tentu. Setiap pertanyaan akan sangat kita setiap pertanyaan masukkan saran kritik pun yang sangat kita hargai ya. Kita tentunya ingin mendengar lebih jauh semua masukan saran kritik dari teman-teman di Indonesia untuk tentunya supaya bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi ya. Betul sekali. Oh, satu lagi Pak. Kabar baiknya adalah minggu depan Pak ya. Tanggal... Kita akan mengadakan promo untuk khusus untuk launching saham US real stock ini. Apa itu Pak promonya? Iya, promonya adalah mulai tanggal 25 Mei sering debang tepatnya sampai 5 Juni kurang lebih rentang waktunya 2 minggu. Kepada teman-teman yang membuka account lewat link yang ada di deskripsi YouTube channel Pak Johan dengan dengan minimum deposit 500 USD dan lakukan pembelian saham US satu transaksi aja minimum beli saham Apple saham Google Amazon berserah minimum hanya 50 USD pembeliannya maka nanti teman-teman akan berhak mendapatkan bonus 50 USD. Wah, ini good news sekali ya Pak ya? Berarti seperti dikasih stock gratis Pak? Iya, sudah beli stock yang tidak kena komisi dikasih lagi 50 USD untuk beli stock gratis beli saham gratis. Atau kalau investment sudah untung 10% hitungannya? Nah, betul sekali ya Pak. Jadi, cukup deposit 500 USD beli saham apapun satu saja minimum dapat bonus 50 USD lebih kurang 10% kalau kita tabung di bank 500 USD kurang lebih berapa ya? 8 juta rupiah setahun belum tentu dapat 10% ya? Belum pajak lagi ya Pak? Belum kena pajak lagi ya. Dan bonus ini bisa ditarik Pak ya? Jadi, kalau mungkin nanti setelah deposit 500 USD beli saham dapat bonusnya dan katakanlah teman-teman merasa gak cocok nih platformnya saya mau invest di saham lokalnya silahkan boleh ditarik semuanya Pak. Sama bonus-bonusnya ditarik semua. Jadi, itu aja kabar baik dari kami ya. Teman-teman semua viewer atau subscriber dari channel Pak Johan silahkan didaftarkan account deponya daftarin dulu aja. Sekarang ya masih ada waktu satu minggu di tes dulu di platform deponya setelah itu nanti mulai sering depan silahkan kalau tertarik deposit 500 USD lakukan pembelian saham apapun dan kita bicara ini saham-saham dengan kapitalisasi market yang sangat besar ya big market cap sebagai informasi aja satu saham Facebook market capnya itu hampir lebih kurang setara dengan seluruh bursa saham Indonesia satu saham saja Facebook jadi tanpa bermaksud mendiskreditkan bursa saham lokal tapi kenyataannya memang seperti itu dan ya beli satu saham saja buktikan sendiri dapatkan bonusnya kalau memang platform ini rasa tidak cocok silahkan tarik jangan ketinggalan soalnya sayang ya karena hanya berlaku selama dua minggu ya setelah itu ya tidak ada lagi nanti promenya ya sebagai gambaran juga bahwa bursa saham Nasdaq ya index Nasdaq itu hampir kembali ke titik tertingginya di bulan ke-2 yang bisa cek sendiri nanti ke chart dari platform e-toronya ya nanti aja Nasdaq nanti kita bisa lihat titik tertingginya itu di pisaran 9.000 sekian dan sekarang sudah 9.300 something jadi penurunannya kemarin dari titik tertinggi di bulan Februari ke titik terendahnya itu Nasdaq drop hampir 30% sekarang sudah naik lagi hampir mencapai titik tertingginya wah sudah recovery ya sedangkan yang setahu sayang bursa lokal belum ya Pak? bursa lokal belum bursa lokal masih struggle masih berjuang ya tidak hanya di Indonesia Pak ya di Asia Tenggara lainnya bursa saham lokalnya memang masih struggling ya ya intinya itu aja tadi bahwa hitoro memberikan peluang untuk kita bisa mendiversifikasikan portfolio kita juga ke perusahaan global ya kalau selama ini kita mungkin tidak ada pilihan tidak tahu mau lakukan di mana kalaupun tahu juga minimum investasi awalnya sangat besar di broker tradisional di Amerika dan tidak ke mayoritas tidak ada support untuk bahasa Indonesia kalau di itoro kita sudah sediakan silahkan bisa sudah ada support untuk bahasa Indonesia teman-teman bisa kirim email untuk tanya-tanya dulu ke mayariska at itoro.com saya ulangi mayariska at itoro.com nanti saya tulis di deskripsi ya Pak boleh dan saya juga lihat trend trending ya kita bilang mungkin meningkat ya Pak ya justru malah ya mungkin karena situasi lockdown di mana-mana Pak jadi orang mulai mencari alternatif investasi terutama secara online tentunya dan itoro salah satu pilihan yang sangat tepat sekali karena platformnya sangat mudah digunakan dan lagi-lagi kita sudah memberikan sudah launching saham real saham US tanpa komisi jadi ya di tes aja dulu silahkan dibuktikan sendiri nanti ya baik oke buat kalian penonton jangan lama-lama segera buktikan dan mumpung lagi ada promo nih mumpung lagi ada promo promonya juga nating tulus ya oke kita jumpa Pak Ridwan di lain kesempatan lagi ya jumpa lagi di lain kesempatan terima kasih banyak Pak Johan sudah di-invite kembali ke channel youtube baik sama-sama Pak terima kasih mari sama-sama Pak terima kasih di lain kesempatan